Oke, jadi itu ya Kita akan melihat perubahan wujud benda Itu benda padat, benda cair, dan gas Nah, proses-proses perubahan wujud benda itu bagaimana caranya? Nah, tapi sebelum kita melihat perubahan wujud benda Kita harus tahu juga sifat-sifat benda Sifat-sifat benda itu bagaimana? Sifat-sifat benda itu bisa kita lihat dari bentuknya Kemudian bisa kita lihat dari volumenya Seperti itu Kita lihat, kita ada 3 wujud benda Benda padat, benda cair, benda gas Contohnya seperti apa? Contoh benda padat itu misalnya kayu Kemudian kertas Kemudian apalagi? Besi Itu adalah contoh daripada benda-benda Benda-benda padat Kemudian benda cair contohnya apa? Kita lihat disini benda cair itu air Berupa minum Kemudian minuman lain misalnya sirup Kemudian apalagi? Minuman ringan ya kan? Ya kita minum Minuman kaleng ya Tek botol Atau minuman naica disini Nah itu ada benda cair Kemudian gas Kalau gas itu contohnya apa? Contoh gas itu ya LPG ya LPG atau LNG Itu kalau kita mau masak kompor itu pasti gas Nah Sebenarnya ada berbagai macam gas yang bisa digunakan untuk memasak sebagai alat yang digunakan untuk kalor Ya Yaitu LPG contohnya LPG ini adalah singkatan dari Liquid Petroleum Gas Atau gas Gas sair Karena dia ditabung Disimpan dalam Tabung Nah Seperti itu Jadi Sipat-sipat benda itu Apa? Pertama dia mempunyai bentuk Contohnya Kertas Kertas bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti helai-helai Ya kan? Selai kertas Koran Itu kan Dari kertas Ya Kemudian Yang lainnya Yang bentuk padat itu seperti Apa namanya? Besi Ya Besi Besi itu juga Benda-benda yang Padat juga Jadi Benda itu Selalu punya Sifat Sifat benda yang pertama Itu adalah Berdasarkan bentuk dan Voluma Ya Bentuk dan voluma Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Sharing disini ya Coba dilihat Kita lihat disini ya Tidak videonya salah kita ganti ya kita lihat di sini ya 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 oke ya ini adalah contoh air ya air ketika dipanaskan dia akan menguap ketika didinginkan dia akan menjadi es oke nah kita lihat di sini contoh dari daripada benda ya benda yang eh tipat benda ya ada padat air dan gas benda itu mempunyai masa ya jadi ada beratnya nah bentuk benda berubah-ubah sesuai tempatnya contohnya air 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 kalau kita simpan di gelas kemudian kita pindahkan ke mangkok kemudian kita pindahkan ke botol dia akan berubah sesuai bentuknya kemudian sifat benda cair menekan segala arah melesap melalui celah-celah kecil melalui berbagai macam jahat nah ini nanti kita akan bahas bagaimana proses perubahan wujud daripada ke cair cair ke gas ya seperti ini kita balik lagi ya oke sifat benda benda mempunyai bentuk benda mempunyai volume ya bentuk itu bagaimana ya tadi sudah dilihat di videonya seperti ini untuk suaranya kedengeran gak? halo halo oke kedengeran ya ada pertanyaan? halo ada pertanyaan tidak? 4 2 3 montang 7 hai 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 hello jelas ya oke Kalau jelas, coba kita ambil kesimpulan di sini ya Bahwa ini penting, ini kesimpulan nih Bahwa benda menurut wujudnya ada tiga macam Yaitu benda padat, benda cair, dan gas Kemudian bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap meskipun tempatnya berubah Bentuk dan ukuran benda padat Contohnya apa benda padatnya itu Kayak kayu Kayu ukurannya selalu tetap Misalnya dia punya volume atau berat misalnya 1 meter kubik Atau beratnya misalnya 10 kilogram Ukurannya selalu tetap Walaupun tempatnya berubah-ubah Kemudian benda cair sesuai bentuk ruangan yang ditempatinya Namun ukurannya selalu tetap Contohnya tadi misalnya kita punya 1 liter air 1 liter air ini bisa kita simpan di ember Bisa kita simpan di botol Bisa kita simpan di mangkuk 1 liter air semua bentuknya selalu mengikuti bentuknya Tapi volumenya tetap Kemudian benda gas selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya Contohnya Contohnya Balon Dari karet Sebelum Dan Sesudah dipompa Itu ditimbang Jadi Akan terlihat Balon yang sudah dipompa Akan lebih berat Itu menunjukkan Contohnya itu adalah Untuk menunjukkan bahwa Benda itu punya Ukuran Dan ruangan Jadi Benda gas selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya Contohnya itu tadi Bahwa kita punya balon karet Kemudian kita tiup Ditip dengan udara Pompa Udara itu berupa gas Jadi gas akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya Contoh lainnya ketika Balon itu sudah diisi Kemudian tiba-tiba kita lepas Kita pompa balon sampai melondong Sampai Membesar Kemudian kita lepaskan Otomatis Balon itu akan Terbang atau loncat Nah itu artinya dia akan membuang Energi dari Gasnya Seperti itu Jadi bentuk dan ukuran benda gas Selalu mengikuti Menyesuaikan bentuk dan ukuran Buangan yang ditempatinya Benda penat Cair dan gas Masing-masing Memiliki berat Ya Itu tadi Contohnya tadi saya sudah sebutkan Bahwa Balon karet Yang kosong Dengan yang sudah dipompa Kita timbang Pasti akan Berbeda Hasilnya Seperti itu Benda padat Sifatnya Bentuk dan volumenya tetap Bentuknya dapat diubah Dengan cara tertentu Misalnya apa Dipanaskan Contohnya apa Batu Kayu Penggaris Nah kayu aja Kayu kalau kita panaskan Atau kita bakar Otomatis dia akan menjadi Arang Akan menjadi Debu Dia tetap Bentuknya benda padat Tapi dia berubah Bentuk padatnya jadi Jadi lain kan Karena sebagian Bentuk Bendanya berubah Seperti itu Kemudian benda cair Sifatnya itu Bentuknya dapat berubah-ubah Mengalir dari tempat tinggi Ke rendah Contohnya dimana Contohnya ya Kalau kita menumpahkan Air Menumpahkan air Di kamar mandi Kamar mandi itu Pasti ada Satu bagian yang Lebih rendah Dari yang lain Dimana Yang bagian yang rendah Itu akan disimpan Lobang Jadi ketika kita mandi Airnya pasti mengalir Kesitu Kenapa ada lubang Karena air akan Mengalir kesitu Kenapa meresap Mengalui lubang tersebut Ya Karena air mengalir Dari tempat tinggi Ketempat rendah Contohnya bisa kita lihat Ada yang disebut dengan Air terjun Ya Air terjun Itu adalah Air yang mengalir Dari tempat tinggi Ketempatnya Kemudian yang berikutnya Benda gas Yaitu mengisi ruangan Yang ditempati Bentuk dan volumenya Berubah-rubah Contohnya apa? Udara Lewatnya Apa contohnya? Tadi kita sudah Sebutkan Contoh yang paling gampang Yang kita lihat Itu adalah Dengan menggunakan Balon karet Yang bising Udara Seperti itu Sifat benda cair Ada lagi Tambahannya yaitu Air bisa melarutkan Beberapa zat Sifat benda cair Contohnya apa? Contohnya Kalau kita bikin teh Bikin teh manis Gitu kan Air panas Kita kasih teh Sudah kasih teh Kita kasih gula Gula itu yang Asalnya bentuknya padat Ya Gula Gula Asalnya adalah Bentuk padat Tapi gula ini Kemudian akan berubah Menjadi cair Menghilang Seperti itu Ya Nah Disini ada latihan Oke Kita harus ingat-ingat Benda yang bentuk Dan volumenya selalu tetap Adalah benda apa? Bentuk dan volumenya tetap Adalah benda padat Benda gas mempunyai apa? Gas mempunyai Bentuk volume yang berubah-rubah Bentuk dan ukurannya Tidak Tetap Seperti itu Kemudian kita tidak dapat kita lihat Tapi kita dapat terasakan Yaitu benda Gas Ya Yang nomor tiga Ini adalah Gas Nomor empat Bila air dalam teko Dipindahkan ke dalam gelas Maka ukuran air akan Tetap Seperti ukuran air dalam teko Nah itu tadi bahwa Ukurannya tetap Air itu Sifat benda cair Ukurannya adalah Tetap Berdasarkan tabelis Samping Yang merupakan benda cair Adalah nomor berapa? Bentuknya tetap Ukurannya tetap Bentuk berubah Ukuran tetap Bentuk tetap Itu ukuran Jawabannya adalah Nomor Dua ya Bentuk berubah Tapi ukurannya Tetap Karena bentuk Bentuk benda cair itu Dia akan mengikuti Tempatnya ya kan Seperti itu Bentuk ini yang merupakan Benda ringan Yaitu Bulu ayam Bulu ayam ringan Contoh benda keras Benda keras adalah Apa? Lumpur, kapas, karet, atau kayu Ya jelas Kayu ya Kemudian contoh Benda padat Benda padat itu Kayu, sirup, dan nitrogen Oh ini beda-beda Kayu itu benda padat Sirup itu benda cair Nitrogen itu gas Plastik, kayu, dan besi Nah ini jawabannya betul Plastik, kayu, dan besi Itu benda padat semua Kemudian yang C Kecap, oksigen, dan plastik Oh kecap kan benda cair Kemudian sirup, minyak tanah, oksigen Oh ini benda cair dan gas Jadi yang betul Nomor 8 jawabannya adalah B Gambar di samping menunjukkan Bahwa benda cair memiliki sifat A. Mengisi ruangan Mengikuti bentuk wadah Mengikuti bentuk tetap Atau mengikuti berat Yang betul adalah B. Mengikuti bentuk wadah Jadi ketika dia dibotol Bentuknya seperti botol Bentuk muka air Bentuknya seperti air Kemudian nomor 10 Gambar di samping menunjukkan gambar Menunjukkan gas yang memiliki sifat apa Bahwa gas mengisi ruangan Ya Karena ini asalnya Bannya kempes Kemudian dipompas Sehingga bannya akan mengembang Karena dia akan mengisi ruangan Seperti itu Jadi itu adalah Salah satu Bentuk daripada Benda ya Oke Coba kita Lihat disini Benda ya selamat menikmati 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 oke memanfaatkan benda-benda dalam kehidupan kita sebutkan contoh-contohnya disini ya berdasarkan dari sifat bendanya contoh yang pertama itu plastik plastik itu dia benda padat dan sifatnya dia tahan air sifatnya dia tahan air, artinya dia tidak tembus air, makanya pemanfaatan plastik itu contohnya adalah untuk jas hujan contohnya pemanfaatan plastik itu adalah untuk jas hujan kemudian untuk karet karet, contohnya karet itu apa contohnya yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari selamat menikmati ayo, silahkan apa, pemacam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari karet, karet biasanya digunakan untuk apa oke, contohnya apa oke, contohnya apa silahkan ya karet untuk mengikat betul betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 udah-udah oke terus kalau logam logam untuk apa hai 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 selamat menikmati 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 yang mungkin menarik yaitu berubahan wujud berubahan wujud berubahan wujud berubahan wujud berubahan wujud berubahan wujud selamat menikmati 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 oke oke ya masukkan info soal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo halo selamat menikmati 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 semua apa itu tentang perubahan wujud benda juga pemanfaatan benda sehari-hari jadi pertemuan pada malam hari ini cukupkan sampai disini nanti untuk tugasnya mungkin nanti akan saya posting di grup FB terima kasih atas kehadirannya sampai ketemu lagi di besok malam insya Allah kita akan belajar IPS atau PPKN ya oke itu saja ya oke sampai sini dulu terima kasih atas kehadirannya sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum